Nah, saat ini saya sudah berada di dalam bisnya Teman-teman bisa lihat sendiri Kapasitasnya cukup banyak sekali Coba kita hitung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Railawan Melsi yang ada di Jarugaza Bersama saya Fikir Rufiul Hak Dan saat ini saya berada di Guest House Melsi yang ada di Kota Derbalah, Jarugaza bagian tengah Dimana di Guest House ini ada Tiga Railawan Melsi yang bertempat tinggal disini Saya sendiri dan juga Pak Edy Dan juga Dokter Sari sebagai Dokter Gigi Yang masih sampai hari ini bertugas di Primary Heart Care di Kota Derbalah, Jarugaza bagian tengah Dan teman-teman memang sisanya Sekitar enam Railawan Melsi Empat dari tim medis Satu dari lesson officer dan juga satu non medis itu sudah berhasil tembus ke jalur Gaza beberapa waktu yang lalu seperti teman-teman sudah lihat di beberapa video yang ada di sosial media Mersi Indonesia Dan tentunya Mas Reza sebagai tim media yang disana sudah beberapa kali juga melakukan peliputan Baik melihat kondisi bagaimana kerusakan Rumah Sakit Indonesia dan juga Wisma Dokter Jose Rizal yang ada di Kota Betlahi, Jarugaza bagian utara Serta bagaimana tenaga medis atau tim Mersi Indonesia Dari tim dokter-dokter spesialisnya merawat korban Baik korban-korban akibat agresi militer zone Israel itu sendiri maupun korban-korban penanganan lainnya Nah sementara kami memang masih berada di jalur Gaza bagian tengah 3 Railawan Mersi dan memang sebenarnya hari Rabu besok karena ini hari Selasa teman-teman Nah hari Rabu besok itu kita akan segera menyusul untuk menuju perjalanan ke Gaza Utara di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara Namun karena memang kondisinya juga belum memungkinkan walaupun memang rombongan dari WHO akan tetap ada pada hari Rabu besok Rombongan itu akan akhir perjalanan mereka akan berhenti di Rumah Sakit Al-Ahli Arab atau Rumah Sakit Mamadani Bisa dikenal juga Rumah Sakit Mamadani atau bisa biasa sebut orang juga Al-Ahli Arab juga bisa disebut Rumah Sakit Al-Baptis Nah namun karena memang tujuannya tidak langsung ke Rumah Sakit Indonesia sehingga kita membatalkan untuk melakukan perjalanan ke Gaza Utara Mengingat kondisinya belum memungkinkan karena perangan darat cukup sangat intens saat ini Dilaporkan juga dari kita mendapatkan informasi dari tim yang ada di Gaza Utara Mereka melaporkan bahwa saat ini kota Bet Lahiyah dan juga kota Bet Hanun Israel melakukan apa namanya memerintahkan untuk keluarga mengosongkan daerah tersebut Ternyata dia evakuasi order di daerah tersebut sehingga harus dikosongkan dan juga peperangan darat terjadi di Gaza Utara Sehingga ketika kita nanti mengikuti rombongan WHO besok Nah kita harus melewati dari Rumah Sakit Ahli Arab ini menuju ke Gaza Utara itu cukup Ya cukup berbahaya teman-teman karena tidak ada rombongan ke sana Nah nanti insya Allah kita akan dijadwalkan untuk diusahakan Jika ada rombongan WHO yang langsung ke Rumah Sakit Indonesia kita akan ikut Nah teman-teman kenapa kita harus menunggu Kenapa kita harus ada yang stay juga di Gaza Tengah Karena memang ada dokter Sari yang masih bertugas di primary healthcare yang ada di Gaza Tengah Di kota Dirbala Serta memang kapasitas rombongan juga tidak memadai teman-teman Karena kemarin 6 relawan Mercy itu mereka disediakan 1 ambulan saja dari WHO Dan tentunya itu juga sudah cukup penuh Dan juga dengan barang bawaannya seperti logistik dan juga obat-obatan Serta barang-barang lainnya juga tidak cukup Sehingga memang harus ada juga yang standby di Gaza Tengah Nan Dan insya Allah kita akan ke Gaza Utara dengan mobil baru Nah ini sudah ada di belakang saya Ini adalah mobil yang baru saja dibeli oleh Mercy Indonesia Untuk menuju perjalanan ke Gaza Utara Mercy itu punya 2 mobil Satu mobil itu yang warna abu-abu itu dibom di hari pertama peperangan pada 7 Oktober lalu Sehingga mengakibatkan syahidnya Abu Romzi Abu Romzi itu adalah tim relawan Mercy lokal ya Yang sudah bekerja belasan tahun oleh Mercy Dan beliau sebagai keamanan untuk Wisma Dr. Joshua Rizal tempat kita tinggal dahulu Nah yang satu lagi ada mobil H1 yang warna putih Yang biasa kita pakai untuk berkendara dari Gaza Utara Ke titik satu ke titik yang lain untuk mendistribusikan bantuan-bantuan Ataupun kita untuk berpergian ke Gaza Kota ataupun yang lainnya Itu biasa kita memakai mobil itu Namun saat ini mobil itu sudah rusak Tidak dibom tapi dihancurkan Sepertinya memakai bulldozer dirusak oleh tentara Zionistra Sehingga memang mobil itu sudah tidak bisa dioperasionalkan lagi Karena teman-teman seperti yang dilihat di video yang dikatakan oleh Mas Reza Ya mobilnya juga sudah hancur dan tidak bisa dipakai Alhamdulillah kita berhasil membeli mobil ini dengan harga yang cukup mahal Karena kita tahu bahwa saat ini kondisinya dalam kondisi perang Tapi Alhamdulillah karena sebenarnya kita sudah lama ingin membeli mobil Karena kita kalau kita menyewa mobil ataupun memakai taksi itu Pengeluarannya cukup besar teman-teman Sehingga kita memerlukan mobil untuk mobilisasi dokter ke rumah sakit Maupun ke guest house dan lain sebagainya Nanti mungkin kita akan tanya-tanyakan lebih lanjut ke Pak Edi Sebagai beliau yang koordinator pembelian mobil ini Karena kita sudah beberapa kali sudah mencari ke A, B, C, D, E, F Berbagai warga yang ingin menjualkan mobilnya Tapi kita belum resep atau bukan resep Kurang efektif kalau kita membeli mobil yang lain Tapi Alhamdulillah pada akhirnya kita dibiarkan rezeki Ada warga lokal yang menawarkan mobil ini Dengan harga yang memang cukup mahal Tapi ya ini sangat berguna sekali teman-teman Nanti kita juga akan melihat bagaimana dalamnya mobil ini Dan cukup berapa orang Ini lebih banyak bisa mengangkut Atau kapasitas orangnya itu cukup banyak Dibanding dengan taksi, sedan Hanya bisa 4 orang, 5 orang maksimal Itu juga biasanya dipaksa-paksakan 2 orang di depan Tapi kalau ini kapasitasnya cukup luas Dan cukup banyak untuk bisa lebih dari 20 orang masuk ke sini Dan juga kita bisa membawa barang-barang bawaan yang banyak Karena kita nanti ke Gaza Utara harus membawa logistik yang banyak Pasokan makanan yang banyak Karena di sana di Gaza Utara kita tidak bisa keluar dari wilayah rumah sakit Indonesia Karena kondisi yang sangat buruk Dan juga tidak ada warung di sana teman-teman Beda dengan di Gaza Tengah ataupun di Gaza Selatan Karena bantuan itu sangat-sangat sulit untuk masuk ke Gaza Utara Sehingga Ya nanti kita akan melihat Ya nanti kita akan melihat kondisi dalamnya bus ini Dan juga nanti kita akan bertanya-tanya ke Pak Edi Berapa sih harganya Dan juga berapa lama sih biaya pengirimannya Dan juga akhirnya mobil ini bisa dikirim ke gas house ya Mercy yang ada di kota Derbalah Jalur Gaza bagian tengah Ya jadi teman-teman saat ini saya sedang Dan juga Arkan ini adanya Durgom ini sedang mengisi bensin atau solar Untuk mobil baru kita Sebanyak 3 jerigen karena kenapa kita isi semua Karena saat ini ada evakuasi order di kota Derbalah Jalur Gaza bagian tengah Sehingga kita robitu aja atau jaga-jaga aja teman-teman Jadi sehingga kalau ada gas house kita ini Masuk evakuasi order Jadi kita langsung caw Jadi kita nanti juga akan mengangkut koper-koper Untuk masuk ke mobil baru ini Karena memang evakuasi order sudah semakin dekat teman-teman Kalau nggak salah timur Derbalah itu sudah ada evakuasi order Bahkan di depan rumah kita ini kan ada jalan raya Itu setiap hari, setiap jam, setiap menit Orang lalu-lalang untuk evakuasi Jadi kita harus berhati-hati Nah ini baru 1 jerigen, masih ada 2 jerigen lagi Ya, jadi teman-teman mohon maaf Ini kita bukan apa namanya Apa ya, nimbun Bukan nimbun solar atau bensin Jadi 3 jerigen bensin ini memang Kita juga dapat dari bantuan dari MOH Dari Kementerian Kesehatan Palestina Untuk diberikan kepada kita Sebagai NGO yang turut berpartisipasi dalam program emergency medical team atau EMT ini gitu Dan kita kan juga organisasi kita, Mercy Indonesia juga termasuk salah satu dari tim tersebut Dan sehingga kita juga mendapatkan jatah beberapa, 1 jerigen mungkin 1 minggu kalau tidak salah Dan ini memang solar-solar ini sudah sangat mahal banget teman-teman Tidak-tidak normal Satu liternya itu 80 sekel Dulu sebelum perang mungkin sekitar 6-7 sekel Sebelum perang, tapi saat ini 80 sekel Teman-teman bisa dikalikan 4 ribu rupiah Bisa bayangkan satu liter solarnya Dan ini, kalau misalnya kita nyari di pompensi-pompensi ini sudah tidak ada lagi teman-teman Pompensi ini sudah tutup semua, tidak ada yang berfungsi Sudah pada dibom dan sudah pada rusak Sehingga banyak orang-orang itu jual eceran di pinggir-pinggir jalan seperti itu Dan kemungkinan ya juga mungkin tutup-tutup di pinggir-pinggir jalan juga Mungkin banyak yang capuran atau tidak solar, tidak morbi seperti itu Jadi alangkah baiknya ya kita pakai yang pakai MOH ini Walaupun kita beberapa kali juga pernah beli di pedagang lokal Tapi ya berhati-hati gitu Walaupun sebenarnya sudah dicampur minyak ya Sudah dicampur minyak goreng Sebenarnya itu kita lakukan juga Seperti yang saya buat di video beberapa waktu yang lalu Karena kelangkaan solar dan bensin Sehingga kita harus mencampur antara solar dan juga minyak goreng Seperti itu teman-teman Nah, saat ini saya sudah berada di dalam bisnya Teman-teman bisa lihat sendiri Kapasitasnya cukup banyak sekali Coba kita hitung ya Kita hitung tidak dengan supir Ini depan saya ada ruang kendalinya Ini ada satu Ini tempat biasa connect gitu ya Satu Di sebelah kiri saya ini ada dua row Atau dua kursi maksudnya Kalau di sebelah kanan saya itu satu Jadi satu kursi Nah, jangan lupa kita hitung Kita hitung Kalau di paling belakang itu Empat kursi jejeran teman-teman Coba kita hitung ya Ini dua nih Satu Dua Tiga Empat Lima Ya, lima kali empat berarti dua puluh Dua puluh sama ini Dua puluh lima Dua puluh lima sama tadi Connect Dua puluh enam Tambah empat Belakang Dua puluh enam Berarti tiga puluh Berarti bisa cukup tiga puluh orang Teman-teman Bayangkan Yang biasa taksi kita harus nyewa Dua mobil Tiga mobil Kalau ngejemput Para tim relawan mercy Yang baru masuk ke Gaza Biasanya Harus dengan kocek Satu perjalanan aja Bisa lima ratus sekel Karena ya Seperti yang saya bilang Solar udah mahal Dan langka Bukan mahal lagi Tapi langka banget Jadi ini bisa menghemat sekali Pengeluaran operasional mercy Indonesia Ya Tiga puluh ditambah sopir Satu Jadi tiga puluh satu Orang Nah Ini Bisa lihat teman-teman di atas ini Biasa untuk Nyimpen-nyempen barang Tapi ini Cukup sempit ya Ininya Apa namanya Antara atap sama ininya Jadi Kayaknya Kalau untuk koper gak bisa Jadi kayak cuman tes Jing-jing aja teman-teman Biasanya tas ransel gitu Dan barang-barang lainnya Sedangkan kita banyak banget Koper mungkin akan kita taruh Paling belakang Jadi paling belakang Akan kita taruh koper Dan tidak Didudukin Jadi teman-teman yang Naik mobil ini Harus Duduknya di depan-depan Gini Ini kayaknya bukan Vlog Tentang Gaza ya Seperti kayak review mobil ya Tapi yang inilah Apa namanya Review mobil ini Ini adalah mobil Operasional Yang baru Untuk milik Mercy Indonesia Seperti itu teman-teman Dan iya Jangan lupa Ini ada lampunya disini Juga ada AC-nya disini Semoga Semoga Kemarin pas dikirim Juga berjalan dengan baik Berfungsi dengan baik Maksud saya AC maupun lampunya Dan kalau teman-teman Melihat disini Sorry ini Sangat panas sekali Teman-teman Di dalam ya Jadi ya Gerah Nah ini Seperti yang saya bilang Ini gak ada Apa ya Sorry ya Ini gak ada Bagasinya Jadi pas Pintu belakangnya dibuka Ya udah Langsung kursi aja gitu Atau mungkin Ini juga bisa dicopot Kursinya Biar jadi disini Buat bagasi Bisa jadi teman-teman Ya nanti ya Kita pikirkan Semoga aja Kita bisa Ke Gaza Utara Intinya itu Ini tempat supirnya Nah itu Ini supirnya nih Beliau Terus ini juga Satu-satunya Tempat masuk Untuk para penumpang Ini kursi Untuk naik biasanya Ya kan Ya seperti ini teman-teman Ini juga ada Banyak lampu-lampu sirine Tadi baru kita isi full Full tadi teman-teman Full tank Mulai dari nol kok Oke Mungkin seperti itu aja sih Review mobilnya tuh Itu bisa dibuka belakangnya Nah itu kayak gitu Cukup luas Ini yang saya bilang Sempit kan Ininya Ya seperti itulah Tapi alhamdulillah Ada gitu mobilnya Yang masalahnya tuh Kalau gak ada Itu yang jadi Problem Nah ini Kalau disini ada Apa ya Kebun kurma Eh kebun kurma Ya itu Pohon kurma Yang itu Yang kuning-kuning itu Nah kalau ini Kebun zaitun Punya pemilik Gas house Yang kita sewa di Kota Darbalah Jarul Gaza Bagi yang tengah Ya sekarang lagi Proses Pemasangan Bendera Apa namanya Bendera organisasinya Karena biasanya Setiap NGO Itu dipasang Bendera-benderanya Baik di Tempat tinggalnya Di gas house Ataupun di Kendara-kendaraannya Gitu Jadi kita Harus masang juga Dipasang Stiker Di depannya Terus juga Dipasang Bendera Nanti di Biasanya di Spion Sebelah kanan Untuk Mengidentifikasi Bahwa ini adalah Mobil milik Mercy Supaya Semoga Israel tidak Sembrono Melakukan penyerangan Terhadap warga sipil Begitu Karena kan selama ini Israel Membom Warga sipil Membunuh Menculik Dan lain sebagainya Ya teman-teman Udah pada Tahu semua sih Beritanya pasti Seperti itu Nah itu Udah ada kopernya Sebelah situ Yang udah akan Kita siapkan Ya ini Proses Pemasangan Tiang Bendera Bendera Mercy Indonesia Di Mobilnya Oleh Arkan Saya sendiri Sedang Lagi Ngangkutin Tasnya Untuk Nanti Diturunin dulu Baru nanti Akan kita naikkan Ke Bisnya Nah kan Harus ada yang jagain tasnya Kalau enggak jalan sendiri Dia Rodanya Ini di dalam kan Ini di dalam kan Ada evakuasi Iya Ada evakuasi Di luar Di jalan-jalan Lumayan ya Saudara-saudara Panas banget Tengah-tengah Tengah-tengah Terima kasih. Terima kasih.